Pedang Sinar Masjilid 28 Menjelang senja, Bun Sam Diasian HWA memasuki pintu gerbang kota Kim Kebun. Pada pintu gerbang itu terdapat sebuah hayam batu yang dipasang di atas pintu gebang, dicat dengan warna kuning emas. Inilah lambang kota Kim Kebun yang kelihatannya cukup ramai, penuh dengan bangunan-bangunan tembok yang besar. Dengan lambat suami istri ini menjalankan kuda memasuki kota, hendak mencari rumah penginapan. Tiba-tiba terdengar orang berseru memanggil dan ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam. Orang ini kelihatan kasar dan di punggungnya tergantung sebuah pedang, pakaiannya mewah sekali seperti pakaian seorang kaya raya, Sung Tai Hiap, alangkah bahagiaku bertemu dengan Sung Tai Hiap dan Li Hiap yang mulia, Bun Sam dan Sian HWA saling lirik sambil menahan senyum. Alangkah mudahnya orang berbahagia sungguhpun kebahagiaan yang diutarakan oleh orang muka hitam ini belum tentu asli. Lagi pula, mereka saling pandang karena merasa heran. Orang ini belum pernah mereka kenal, bagaimana mereka dapat bersikap demikian gembira berjumpa dengan mereka di tempat itu. Melihat laki-laki tinggi besar itu menghampiri mereka dan menjura dengan penuh sikap hormat, Bun Sam membalas penghormatannya dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Sung Tai Hiap dan Li Hiap kedatangan jiwi di kota ini bagi Xiao Teh seakan-akan bintang-bintang jatuh dari langit. Xiao Teh mengundang dengan penuh hormat, sudilah kiranya jiwi menghadiri pesta pernikahan Xiao Teh malam ini di rumah Xiao Teh yang buruk, nanti dulu, sobat, Bun Sam tersenyum mendengar ucapan itu. Sebelum kita melanjutkan percakapan, tolonglah kau memperkenalkan diri lebih dulu. Maafkan kami yang sama sekali tidak ingat lagi siapa adanya kau ini. Orang tinggi besar itu mengangkat kedua alisnya yang lebat, kemudian tertawa sambil menampar kepalanya sendiri. Aha, memang aku yang bodoh dan tolol. Tentu saja jiwi tidak kenal lagi kepadaku. Tian Teh Kiamong, Xiao Teh adalah Hou Bin Cu Tong Kuat kembali Bun Sam dan Sian Hwe asaling pandang dengan mulut ternganga. Mereka memang kenal Hou Bin Cu Tong Kuat, akan tetapi orang ini dahulu adalah seorang tosu. Bagaimana sekarang telah berubah pakaian seperti seorang hartawan biasa? Kini teringatlah mereka muka orang ini. Inilah orang yang dulu pernah mampir di Tik Lai dan yang kemudian menurut cerita Teh Hang dan Xiao Yang, telah merebut peta palsu yang dibawa oleh Cho Hakim. Orang ini akan menikah? Hampir Bun Sam tertawa. Usia Hou Bin Cu Tong Kuat ini sedikitnya sudah 42 tahun. Ah, maafkan kami, Hou Bin Cu. Bukankah kau dahulu seorang tosu secara terang? Bun Sam bertanya karena ia memang benar-benar heran sekali. Dahulu tosu, sekarang hartawan dan hendak menikah. Muka yang hitam itu menjadi lebih hitam lagi, tanda bahwa warna merah menjalar di mukanya. Ketawanya masam tanda bahwa dia malu sekali. Sudah lama aku membuang jubah pendeta dan menjadi seorang biasa, tai hiap. Sekali lagi kuulangi, mohon Jiwi Sudi menjadi tamu kehormatan dalam pesta pernikahanku malam ini. Bun Sam menghelana pasia tidak tertarik sama sekali untuk menghadiri pesta pernikahan, walaupun pesta pernikahan seorang bekas tosu yang sesungguhnya amat menarik hati dan luar biasa. Maaf, Hou Bin Cu. Kami lelah dan hendak beristirahat. Kami sedang mencari rumah penginapan, tak usah, tai hiap. Tak usah marilah bermalam di rumahku saja. Rumahku cukup besar, yang paling besar di kota ini hem, agaknya kau telah menjadi seorang hartawan besar sekarang, Hou Bin Cu. Pantas saja kau tidak mau menjadi tosu. Sudahlah, biarkan kami mencari hotel saja, kami tidak mengganggumu, apalagi kau menikah malam ini, kata Bun Sam sambil tersenyum. Apa boleh buat kalau tai hiap berkukul hendak bermalam di rumah penginapan? Maris Yau teantarkan, sambil berkata demikian, Hou Bin Cu lalu menuntun kuda Sian Hwa, membawa mereka ke sebuah rumah penginapan yang cukup baik. Sepasang suami istri itu melihat betapa orang-orang yang bertemu di jalan, memberi hormat kepada Hou Bin Cu dan mereka itu juga memandang heran melihat Hou Bin Cu menuntun kuda yang ditunggangi oleh Sian Hwa. Pemilik rumah penginapan menyambut kedatangan mereka sambil membungkuk-bungkuk penuh hormat, perutama sekali kepada Hou Bin Cu. Tong Wang Wei, hartawan Tong, selamat datang. Apakah yang dapat kami lakukan untukmu beri kamar terbaik untuk dua orang tamuku yang terhormat ini? Layani mereka dengan baik-baik dan penuh penghormatan, baik, Wang Wei, baik para pelayan sibuk menyambut mereka dan kuda serta barang-barang serasang suami istri ini diatur baik-baik oleh mereka. Tai hiap, rumah penginapan telah didapatkan. Kuharap tai hiap berdua sudi datang menghampiri malam pernikahanku sebentar lagi, kembali Ong Bin Cu mendesak. Bun Sem mengerutkan kening. Orang ini benar-benar terlalu sekali, mana ada orang mengundang dengan kera memaksa seperti itu? Maaf Ong Bin Cu, malam ini kami hendak beristirahat karena sehari melakukan perjalanan, tai hiap, ini. Urusan, urusan. Jiwa. Siow teterancam. Apa katamu Bun Sem memandang tajam? Perkenankan aku menceritakan hal ini di dalam kamar agar jangan terdengar oleh lain orang. Bun Sem dan Sian Hwa mengangguk dan ketiga orang ini memasuki kamar. Begitu tiba di dalam kamar, Ong Bin Cu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Bun Sem dan Sian Hwa. Eh, eh, Ong Bin Cu, permainan apa yang kau lakukan ini Bun Sem menegur? Tai hiap, kasihanilah saya dan tolonglah saya daripada bencana ini. Sudah berpuluh tahun siow temenderita, dan sekarang baru saja menikmati hidup sebagai orang biasa dan mau menikah, tiba-tiba datang malapetaka, bangkit dan duduklah. Coba kau ceritakan yang jelas, kata Bun Sem. Ong Bin Cu duduk di atas bangku dengan muka sedih, lalu ia bercerita, ia menimang seorang gadis dusun di luar kota Kim Kebun, tinangannya diterima dan hari pernikahan sudah ditetapkan. Akan tetapi, tiga hari yang lalu, ketika ia dan beberapa orang kawannya sedang bermain catur sambil minum arak, berkelebat bayangan yang cepat sekali dan tahu-tahu dia dan tiga orang kawannya tertotok kaku. Ketika mereka sadar kembali, di tembok ruangan itu telah ada tulisan orang yang mengancam supaya pernikahannya dibatalkan dan supaya ia memberi uang seribu tel perak kepada calon istrinya. Melihat gerakan penjahat itu, terang bahwa dialihai sekali, Tai Hiap. Tiga orang kawanku itu pun bukan orang sembarangan, akan tetapi berempat dengan Siow Teh, kami tak sempat bergerak dan tahu-tahu telah tertotok. Oleh karena itu melihat kedatangan Jiwi berdua, timbul harapan di dalam hati Siow Teh. Tolonglah Siow Teh dari ancaman penjahat itu, Tai Hiap, Bun Sam dan istrinya terheran. Kepandaian O Bin Cu ini biarpun bagi mereka tidak ada artinya, namun kalau dibandingkan dengan penjahat-penjahat basah saja, sudah termasuk tinggi. Bagaimana ada penjahat dapat menotoknya bersama tiga kawannya dalam waktu secepat itu? Dan Bun Sam juga merasa ragu-ragu, ia maklum bahwa O Bin Cu bukanlah orang yang mempunyai nama harum, dan tentu penjahat itu mempunyai alasan kuat untuk memaksa dia membatalkan penikahannya. Hektometer, kalau ada persoalan ini, biarlah kami sekarang juga melihat tulisan dari ruang dalam ruahmu itu, kata Bun Sam. O Bin Cu gerang sekali dan menjatuhkan diri berlutut. Tentu, tentu, Tai Hiap. Sebentar Siow tehendak menyuruh orang menjemput Jiwi, dengan girang ia lalu pergi meninggalkan suami istri itu. Heran sekali, kata Bun Sam kepada istrinya setelah si muka hitam itu pergi. Siapakah penjahat yang begitu berani memang aneh dan amat menarik untuk diselidiki? Baik bagi kita, karena perjalanan tanpa terjadi sesuatu bisa membosankan, jawab istrinya. Setelah mandi dan tukar pakaian, mereka keluar. Benar saja, tiga orang pesuruh O Bin Cu datang menjemput dan sepasang suami istri pendekar itu lalu diantar ke rumah O Bin Cu. Rumah itu sebuah gedung besar yang mentreng dan sudah dihias indah. Di ruang depan ada belasan orang tamu duduk menghadapi arak. Mereka ini adalah tamu-tamu atau sahabat-sahabat dari jauh yang datang lebih dulu. O Bin Cu sendiri menyambut Bun Sam dan Sian Hwa, dan semua tamu berdiri sebagai penghormatan karena mereka sudah mendengar siapa adanya dua orang suami istri itu. Mereka menandang kagum dan Bun Sam juga melihat bahwa semua tamu itu berpakaian sebagai orang-orang Kang O, maka ia pun membalas penghormatan mereka. O Bin Cu langsung membawa Bun Sam dan Sian Hwa ke dalam ruangan di mana penjahat itu datang. Lain orang tidak diperkenankan ikut O Bin Cu memperlihatkan tulisan di tembok dan kagumlah Bun Sam dan Sian Hwa melihat tulisan yang amat indahnya di tembok yang penuh itu. Tidak sembarang orang dapat menulis huruf-huruf demikian indahnya, dengan gaya yang gagah dan halus. Bagus sekali tulisan itu Sian Hwa memuji. Mereka lalu membaca tulisan itu, sedangkan O Bin Cu berdiri memandang dengan muka cemas. O Bin Cu, batalkan niatmu mengawini Siu Hiang, bebaskan dia dan beri seribu cil perak. Kalau kau membangkang malam hari perkawinan tiba, aku datang mengambil uang dan kepalamu. Tidak ada tanda tangan di bawah tulisan itu dan biarpun isinya mengancam, namun tulisan itu bagus seperti hiasan tembok dan kera mengatur kata-katanya bukan seperti yang biasa dipergunakan oleh penjahat kasar. Lebih tepat tulisan seorang terpelajar tinggi. Bun Sem mengerutkan keningnya, O Bin Cu, apakah kau mengawini Siu Hiang ini dengan kera memaksa ah, tidak sama sekali, Tai Hiap. Aku melamarnya dengan baik-baik dan juga orang tuanya sudah menerima sebagaimana mestinya, Hektometer, kalau begitu, penjahat ini berlaku sewenang-wenang. Di mana rumah tunanganmu itu didusunkan si sebelah barat kota ini, hanya tujuli jauhnya, jawab O Bin Cu. Baiklah, aku tidak tinggal terlalu lama di sini, akan tetapi percayalah bahwa kami akan menyelidiki perkara ini dan berjanji akan menangkap penulis ini kalau ia datang. Aku pun ingin sekali bertemu dan bicara dengan orangnya. O Bin Cu sudah tahu akan watak pendekar besar ini yang sekali bicara takkan dapat dibantah lagi, dan ia pun amat percaya bahwa malapetaka ini tentu akan dapat ditolak oleh Tiantekiamong. Maka ia menjadi girang sekali dan mengantar kedua orang suami istri itu sampai di luar gedungnya. Sebetulnya, belasan orang yang berada di ruang depan itu adalah jago-jago silat kawan-kawan O Bin Cu yang ia datangkan dari pelbagai tempat untuk melindunginya. Namun, melihat kelihayan penjahat yang mengancam, ia masih merasa gelisah. Sekarang dengan adanya Tiantekiamong dan istrinya, ia menjadi lega dan beranilah ia minum arak dan bersendagurau dengan kawan-kawannya. Ada pun Bun Sam dan Sian Hwa setelah keluar dari gedung itu lalu berunding. Untuk mencari tahu akan rahasia ini, aku harus menyelidiki rumah Siu Hiang itu. Kalau memang O Bin Cu berlaku sewenang-wenang dalam pernikahannya, aku membenarkan ancaman penjahat itu, sungguhpun aku tidak setuju kalau ia membunuh O Bin Cu tanpa ada kesalahan yang amat besar. Istriku, kau naiklah ke atas genteng rumah O Bin Cu dan berjaga sebentar di sana. Aku takkan pergi lama, hanya akan menyelidiki kedusun Kansi, baik Sian Hwa menganggup dari dengan gerakan lincah nyonya ini lalu melompat ke atas genteng rumah terdekat dan meloncat-loncat menuju ke rumah O Bin Cu. Bun Sam memandang sebentar ke arah bayangan istrinya, lalu ia berlari cepat sekali ke arah barat. Kepandayan ilmu lari cepat dari Tiantekiamong sudah mencapai tingkat tinggi sekali maka sebentar saja ia sudah tiba di Dusun Kansi. Mudah saja baginya untuk mencari rumah dari Siu Hiang, karena di antara rumah-rumah sederhana dan miskin di Dusun itu, terdapat sebuah rumah yang dihias seperti kalau sedang merayakan pesta pernikahan. Ia melihat beberapa orang tetangga rumah itu berkumpul di ruang depan. Segera Bun Sam melompat ke atas genteng dan mengadakan penyelidikan ke bagian belakang. Usahanya berhasil baik sekali karena tiba-tiba ia mendengar suara isak tangis tertahan dari dalam sebuah kamar ia cepat menghampiri dan mengintai dari atas genteng. Dilihatnya seorang gadis muda yang memakai pakaian baru tengah duduk menangis di atas pembaringan, sedangkan di depan pembaringan duduk sepasang suami istri petani di atas bangku. Suami istri ini sedang memberi nasihat-nasihat kepada puterinya itu. Siu Hiang, untuk apa kau menangis? Kami orang tuamu mengawinkan engkau dengan Tong Wang Wei demi kebahagiaanmu dan kebahagiaan kita serumah tangga. Keadaan begini sukar dan suami mana yang lebih baik daripada Tong Wang Wei. Biarpun dia sudah agak lanjut usianya, namun boleh dibilang masih belum tua. Dia orang terkaya di kota Kim Kebun, dan kau akan berbahagia menjadi istrinya. Makan cukup pakaian indah, tinggal di gedung besar, dilayani oleh banyak pelayan. Mau apalagi terdengar laki-laki tua itu berkata dengan suara setengah membujuk setengah memaksa. Gadis itu hanya terisak saja, tak berani menjawab. Siu Hiang, anakku yang manis, wanita tua itu ikut membujuk, kalau kau menjadi istri Tong Wang Wei, berarti kau telah menolong orang tuamu yang setiap waktu terancam bahaya kelaparan. Keadaan begini sukar, mendapatkan suami seperti dia sama dengan kejatuhan bulan purnama. Kalau kau menurut dengan baik-baik, berarti kau menjadi seorang anak yang berbakti dan hidupmu akan berbahagia. Ataukah kau lebih suka menjadi anak yang tidak berbakti dan akhirnya menikah dengan seorang pemuda sini yang untuk mencarikan isi perutnya sendiri saja sudah sukar sekali? Apakah kau lebih suka melihat orang tuamu mati kelaparan? Setelah berkata demikian ibu anak itu menangis. Siu Hiang makin sedih tangisnya dan memeluk ibunya. Dengan suara terputus-putus ya hanya dapat berkata, Ibu, aku tidak ingin menikah, anak durhaka si ayah marah-marah. Biar kau berkeras kepala dan aku akan bunuh diri kalau besok kau banyak krewel selelah berkata demikian, orang tua itu. Lalu keluar dari kamar, menutup pintu keras-keras dan menuju ke ruang depan untuk melayani para tamunya. Tinggal si ibu yang membujuk terus dan gadis itu hanya terisak perlahan, agaknya ia menyerah kepada nasib. Bunsem menghela nafas panjang. Peristiwa yang ia lihat di dalam rumah kecil ini bukanlah hal baru dan aneh. Sudah banyak sekali terjadi hal demikian, yakni gadis petani-petani miskin harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tua yang mendasarkan pernikahan itu karena melihat kekayaan calon mantu. Akan tetapi, di dalam pernikahan, orang tua lah yang berhak menentukan, dia bisa berbuat apakah? Ia tidak berhak mencampuri urusan mereka. Dan dalam penyelidikan ini, ia terheran. Terang sekali bahwa baik orang tua maupun anaknya tidak tahu menahu tentang sepak terjang penjahat yang mengancamung bin Cu Tongkuat. Kalau calon pengantin wanita tahu tidak nanti ia begitu putus asa dan berduka. Dengan demikian ia tidak dapat menyelidiki penjahat itu di tempat ini. Dan ia mendapat kenyataan pula bahwa dalam pernikahan ini, memang benar oh bin Cu tidak mempergunakan kekerasan. Pernikahan ini sah dan baik karena orang tua si gadis telah menyetujui, sungguhpun persetujuan ini berdasarkan keadaan calon mantu yang hartawan. Lebih baik aku kembali ke Kim Kebun, siapa tahu kalau-kalau penjahat itu sudah turun tangan, pikir Bun Sam yang mengkhawatirkan keadaan istrinya. Ia percaya bahwa kepandayan istrinya sudah cukup untuk menghadapi setiap orang penjahat, akan tetapi kasih sayang yang amat besar terhadap istrinya membuat ia merasa tidak enak kalau meninggalkan istrinya seorang diri untuk menghadapi lawan tangguh. Bun Sam cepat sekali berlari kembali ke kota Kim Kebun. Demikian cepat. Bagaimana kabarnya tanya Sian Hwa ketika melihat suaminya sudah kembali lagi demikian cepatnya. Di sana tidak ada apa-apa, jawab Bun Sam. Pernikahan biasa saja, hanya si gadis dipaksa oleh orang tua yang melihat tumpukan harta oh bin Cu. Apakah penulis ancaman itu tidak muncul belum, kata Sian Hwa kesal. Aku menunggu angin dingin saja di atas sini, kalau begitu marilah kita turun saja, kita lihat siapa saja di antara tamu-tamu oh bin Cu itu, kata Bun Sam yang merasa kasihan kepada istrinya. Turunlah mereka dengan gerakan ringan mengejutkan oh bin Cu dan kawan-kawannya yang tahu-tahu melihat mereka telah berada di ruang tamu. Oh bin Cu segera menyambut mereka dengan penuh penghormatan dan mempersilahkan mereka duduk. Bagaimana, teh hiap? Apakah sudah berhasil tanyanya penuh harapan? Bun Sam menggeleng kepala. Biar kami menanti datangnya pengancamu itu di sini, oh bin Cu girang sekali dan segera berteriak menyuruh pelayan menghidangkan makanan dan arak. Kemudian ia memperkenalkan para tamunya kepada Bun Sam dan Sian. H. W. A. Sebagian besar daripada tamu-tamu itu adalah orang-orang kengow yang kasar, namun mereka sudah mengenal baik siapa adanya Tiantekiamong, maka mereka memandang dengan segan tidak berani bersikap kasar. Di antara mereka, yang menarik perhatian Gun Sam dan istrinya hanya dua orang yang cukup terkenal yakni Siao Giamong Licit yang dulunya seorang tosu, sekarang berubah menjadi seorang berpakaian mewah seperuh hartawan pula, dan orang kedua adalah Jeng Jiomo Tio Kim si iblis tangan seribu. Para pembaca tentu masih ingat bahwa Siao Giamong Licit adalah kawan dari Oh Bin Cu dan mereka berdualah yang dahulu menuju ke pulau Sam Lyong Tu dan kemudian tertawan oleh Lem Hai Lomo. Setelah keduanya, sebagaimana telah dituturkan di depan, berhasil minggat dari Sam Lyong Tu membawa harta dari dalam gua milik Lem Hai Lomo, keduanya menjadi hartawan-hartawan besar dan melempar jauh-jauh jubah tosu untuk kembali menjadi orang biasa yang kaya raya. Licit juga menjadi hartawan dan tinggal di sebuah kota tak jauh dari Kim Kebun dan selalu dua orang ini masih mengadakan hubungan baik. Adapun Jeng Jiomo Tio Kim juga pernah pembaca kenal. Orang ini adalah tangan kanan dari Siao Giamong Licit adalah sewajarnya untuk menghadiri pesta pernikahan sahabat baiknya, adalah kedatangan Tio Kim ini penuh rahasia. Dia telah mendengar dari Cheong Pak Sui bahwa dua orang bekas tosu ini dicari-cari oleh Lem Hai Lomo. Tio Kim amat luas pergaulannya di dunia Kang Ou, maka sebentar saja ia sudah dapat menemukan di mana bersembunyinya. Dua orang itu. Ia datang dan kebetulan di rumah Ou Bin Chu sedang diadakan pesta pernikahan, maka ia berpura-pura mengaturkan selamat. Padahal diam-diam ia menjadi girang sekali karena selain Ou Bin Chu, ia juga melihat licit. Inilah hasil yang amat besar baginya karena Cheong Pak Sui tentu akan girang sekali mendengar akan hal ini dan akan menyampaikan kepada Lem Hai Lomo yang telah menjadi sekutu Cheong Pak Sui. Sekarang, secara tidak terduga-duga Tio Kim melihat pula Bun Sem dan Sian Hwa. Bukan main tegangnya hatinya. Ia berdebar dan mengaturkan selamat kepada diri sendiri yang begitu baik nasibnya sehingga tidak saja ia bisa mendapatkan dua orang yang telah mengkhianati Lem Hai Lomo dan mencuri harta benda dari Sam Lian Chu. Bahkan ia kini bertemu pula dengan Tian Te Kiam Mong dan istrinya, dua orang yang dibenci sekali oleh Lem Hai Lomo. Tio Kim tahu bahwa kalau dia bisa memancing suami istri ini ke pulau Sam Lian Tu sehingga perkumpulan Sam Hia Chi Pai dapat menyerang mereka, jasanya akan besar sekali. Dia memutar rotak dan sambil tersenyum ramah ia memberi hormat kepada Bun Sem dan Sian Hwa sambil berkata, Siow Te Tio Kim sudah lama sekali mendengar nama besar Tian Te Kiam Mong suami istri dan merasa berbahagia sekali dapat bertemu di sini. Kebetulan sekali belum lama ini Siow Te juga mendapat penghormatan untuk bertemu dengan puteri Tai Hiap yang gagah perkasa, wajah Bun Sem dan Sian Hwa berubah, berseri dan penuh perhatian. Saudara Tio yang baik, dimanakah kau bertemu dengan puteri kami tanya Sian Hwa tidak sabar. Dulu Siow Te bertemu dengan di adik kota Cheng Te, akan tetapi puterimu itu telah melanjutkan perjalanannya. Karena Sian Hwa tidak mendapat kesempatan bercakap-cakap dengan puterimu, maka tidak tahu kemana dia pergi. Hanya Cheong Sia Wong ya yang tahu di mana dia berada karena Sian Hwa yang bercakap-cakap dengan Nona Bun Sem itu, siapa itu Cheong Sia Wong ya tanya Bun Sem mengerutkan kening. Bagaimana puterinya dapat bercakap-cakap dengan orang-orang seperti Tio Kim ini? Cheong Sia Wong ya bernama Cheong Pak Sui, seorang pangeran penggemar kuda. Kebetulan sekali sekarang Cheong Sia Wong ya sedang berada di Ningpo. Kalau Jiwi mau bertemu dengan dia, boleh Sia Wutte antarkan, Bun Sem mengangguk-angguk dan bertukar pandang dengan Sian Hwa. Mereka tahu bahwa kota Ningpo adalah kota di sebelah timur Provinsi Cheong, dekat dengan laut dekat pula dengan kepulauan di mana terdapat Pulau Sem Leong Cheo. Pada saat itu, Bun Sem mendengar sesuatu, ia memberi tanda dengan tangannya kepada semua orang agar menghentikan percakapan mereka. Pada saat itu, malam telah larut sekali dan tiba-tiba Bun Sem berkata kepada Sian Hwa. Istriku, mari kita melihat ke atas. Saudara-saudara harap jangan bergerak dan tinggal saja di sini. Biar kami berdua yang menyambut datangnya penjahat semua orang terkejut, terutama sekali Oung Bin Cu menjadi pucat. Mereka tidak mendengar sesuatu, bahkan sesungguhnya Sian Hwa sendiri belum mendengar sesuatu. Akan tetapi pendengaran Bun Sem luar biasa tajamnya dan pendekar ini sudah dapat mendengar tindakan kaki orang di atas genteng, masih agak jauh. Dengan tenang Bun Sem mengajak istrinya keluar dari ruang itu dan sekali melompat mereka telah berada di atas genteng. Keadaan gelap sekali karena di langit hitam tidak kelihatan bintang maupun bulan. Hanya sedikit sinar penerangan lampu yang menerobos dari celah-celah genteng saja yang membuat mereka masih dapat melihat ke depan. Tiba-tiba mereka melihat bayangan berkelebat, pesat sekali. Di dalam gelap mereka tidak dapat melihat wajah bayangan itu, yang mereka ketahui hanya bahwa bayangan itu bertubuh kecil langsing. Bun Sem sebagai seorang pendekar besar tidak suka bersembunyi, maka ia segera melompat keluar menghadang kedatangan bayangan itu. Bayangan tadi pun sudah melihatnya, dan tanpa banyak cakap lagi bayangan itu lalu menubruk maju sambil melakukan serangan dengan pukulan keras ke arah dada Bun Sem. Keadaan gelap sekali sehingga Bun Sem tidak sempat melihat pukulan apakah yang dilakukan oleh lawan ini, namun dengan sigapnya ia mengelak sambil membentak, penjahat ganas, siapakah kau begitu tidak tahu aturan. Sebelum mengadu kepandayan, kau mengaku dulu siapa kau dan apa maksudmu melakukan pemerasan terhadap Au Bin Cu sebelum Bun Sem menghabiskan kata-katanya bayangan itu sudah tersentak kaget dan melompat jauh sambil berseru. Haya kemudian tanpa berkata apa-apa lagi bayangan ini lalu melarikan diri. Bun Sem menjadi terheran dan juga penasaran. Hayo kita kejar dia serunya kepada Sian Hwa yang juga merasa aneh. Kedua suami istri ini lalu mengerahkan tenaga mengejar bayangan itu yang berlompat-lompatan dari genteng rumah ke genteng rumah yang lain. Larinya begitu gesit dan cepat sehingga di dalam gelap, sukar bagi Bun Sem dan Sian Hwa untuk menyusulnya. Agak jauh dari rumah Au Bin Cu, bayangan itu melompat turun ke atas seekor kuda yang sudah ditunggangi orang, kemudian kuda yang kini dinaiki oleh dua orang ini membalap luar biasa cepatnya. Hanya terdengar derap kaki kuda dan sebentar saja kuda itu telah menghilang ke arah utara dengan kecepatan seperti setan. Kebetulan sekali larinya kuda melewati rumah penginapan, maka Bun Sem cepat mengeluarkan kudanya Pek Hangma dan berkata kepada Sian Hwa, Istriku, kau tunggu saja di penginapan, biar aku menyusul mereka. Ia lalu membalapkan Pek Hangma dan sebentar saja ia telah keluar dari kota, melalui pintu gerbang utara. Jalan ini menuju ke sebuah bukit berhutan lebat, dan Bun Sem tidak melihat seekor pun kuda atau seorang manusia di tengah malam buta itu. Akan tetapi ia tetap penasaran dan melanjutkan pengejarannya. Setelah tiba di luar hutan, Bun Sem menjadi bingung. Hutan itu gelap sekali, tak mungkin ia masuk hutan yang asing baginya ini dengan berkuda. Tiba-tiba ia mendengar suara kuda meringkik tak jauh dan situ, maka ia lalu melompat turun dari kudanya, menepuk-nepuk pundak Pek Hangma sambil berkata, kau tunggu di sini, Pek Hangma dan jangan bersuara dengan cepat Bun Sem lalu berlari memasuki hutan menuju ke arah suara kuda meringkik tadi. Tak lama kemudian ia melihat sebuah kudil tua di dekat pinggir hutan, dan dari dalam kudil terlihat penerangan. Juga seekor kuda ditambatkan pada pohon oiluar kuil. Kuda itu ternyata cerdik sekali karena begitu mencium bau orang asing, ia lalu berbunyi keras sekali. Hangma, kau kenapakah terdengar suara halus seorang laki-laki yang keluar dan pintu kuil, lalu menepuk-nepuk leher kuda itu? Bun Sem menyelinap dan bersembunyi di balik pohon. Setelah laki-laki itu masuk kembali ke dalam kuil, ia lalu melompat dan mendekati kuil, mengintai dan sebuah jendela yang sudah rusak. Ketika ia mengintai ke dalam, tiba-tiba wajah pendekar besar ini berubah, sebentar pucat sebentar merah. Ia melihat seorang gadis cantik duduk di atas bangku boberok, dan laki-laki itu adalah seorang pemuda tampan dan halus, berpakaian seperti seorang sastrawan. Yang moi, adik yang, kau kenapakah berlari-lari seperti dikejar setan tanpa memberi penjelasan? Aku sampai kaget setengah mampus. Apakah yang terjadi terdengar laki-laki itu bertanya? Gadis yang dikenal oleh Bun Sem sebagai puterinya sendiri, yakni bukan lain adalah si Yau yang menjawab, kau tidak tahu aku bertemu dengan, dengan, dengan siluman tanya pemuda itu yang tentu saja bukan lain adalah Lim Pun Hui. Hus, jangan bicara sembarangan, Su Heng. Aku bertemu dengan ayah dan ibu lo, kalau bertemu dengan mereka, mengapa terkejut pada saat itu? Bun Sem tak dapat menahan kesabarannya lagi, sekali tendang saja daun jendela hancur dan ia melayang masuk. Ayah seru si Yau yang sambil bangkit berdiri, sedangkan Pun Hui kaget setengah mati ketika tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki setengah tua yang berdiri dengan gagah dan menakutkan di depannya. Si Yau yang, apakah kau sudah gila? Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau hendak merampok orang dan siapa pula orang muda ini? Jangan kau main gila, si Yau yang untuk beberapa lama, si Yau yang menentang pandangan mata ayahnya yang marah itu tanpa takut sedikitpun, kemudian ia tertawa berkikikan dengan gelis sehingga Bun Sem menjadi heran sekali dan Pun Hui tunduk kemalu-maluan, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah, selama hidup baru sekarang aku melihat ayah bingung, marah dan cemburu. Tidak terjadi apa-apa yang luar biasa dengan anakmu, ayah. Bahkan ayah yang amat luar biasa, tidak biasa ayah membantu orang jahat apa maksudmu. Katakan lekas, dan siapa orang ini jangan salah sangka yang bukan-bukan, ayah. Dia ini adalah Lim Suheng, bernama Lim Pun Hui. Dia lah murid dan supek Yap Tian Giok, sementara itu. Pun Hui yang sudah dapat menenangkan pikiran dan tahu dengan siapa ia berhadapan, segera menjatuhkan diri berlutut dan berkata lemah-lembut. Teo Culim Pun Hui mengaturkan hormat kepada Su Siok, Paman Guru, Bun Sem memandang tajam kepada pemuda itu dan sekilas pandang saja. Jatahulah dia bahwa pemuda itu adalah seorang terpelajar dan memiliki watak yang baik. Bangunlah, biarkan aku mendengarkan penuturan anakku yang nakal itu. Ayah, Oh Bin Cu adalah seorang jahat, bagaimana ayah bisa membantunya? Bagaimana pula kau bisa bilang dia seorang jahat? Di dalam urusan pernikahannya dengan Siu Hiang, dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, kata Bun Sem, akan tetapi ia segera menyambungnya, ibumu menanti-nanti di rumah penginapan dengan hati cemas. Lebih baik kita pergi ke sana dan kau boleh menceritakan semua pengalamanmu kepada kami, Siu Yang tertawa-tawa lagi dengan gembira. Pertemuan dengan ayahnya ini benar-benar mengembirakan hatinya. Mari, Lim Su Heng, kau ikut dengan kami, akan terapi biarpun masih muda, pun hui memiliki pikiran luas. Tak usah, Sumoy. Biarlah aku menanti di sini saja. Pertemuanmu dengan kedua orang tuamu amat penting dan kau tentu akan bercakap-cakap banyak persoalan dengan Susok dan Susokbo. Tak boleh aku mengganggu, kembali Bun Sem suka mendengar ucapan ini. Namun Sian Hwa tidak tega meninggalkan pun hui seorang diri, maka desaknya, tidak apa, Su Heng. Marilah kau ikut, tidak baik seorang diri di tempat Sumi ini, biarlah, Siu Yang kalau perlu, besok pasti kita boleh mengajaknya pergi dari sini, kata Bun Sem. Nah, Sumoy, aku menurut dan setuju sekali dengan usul Susokbo, terpaksa Siu Yang lalu pergi dengan Bun Sem. Ayah dan anak ini lalu naik kuda berendeng menuju ke kota Kim. Kebun. Seperti juga suaminya, Sian Hwa menyambut Siu Yang dengan terheran-heran. Kau. Siu Yang kegirangan Sian Hwa bercampur kekhawatiran ketika ia memandang kepada suami dan putrinya. Mari kita ke dalam dan mendengarkan penuturan Siu Yang, kata Bun Sem. Siu Yang memeluk ibunya dan mengajak ibunya masuk ke kamar penginapan. Ada kesalahan faham antara aku dan ayah, ibu. Kesalah fahaman dalam urusan O Bin Cu Si Bandot Tua. Kemudian, setelah mereka berada di dalam kamar, Siu Yang menceritakan semua pengalamannya. Banyak sekali pengalamannya itu, dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Lim Pun Hui, tentang tertahuannya oleh Tung Hai Sian Jin dan putranya, dan bagaimana akhirnya ia bisa meloloskan diri dari ayah dan anak yang jahat itu. Bangsat besar Tung Hai Sian Jin, kalau bertemu tentu akan ku ketok kepalanya. Berani sekali dia menghina putriku, kata Bun Sem marah-marah mendengar penuturan Siu Yang itu. Siu Yang juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Ciong Pak Sui murid Pets Jiu Giamong, tentang kuda Ang Homa dan semua hal yang pernah dialaminya. Kedua orang tuanya mendengarkan dengan hati tertarik. Yang hebat sekali, ayah. Ternyata bahwa Lem Bai Lomo masih hidup, kini makin jahat dan liar. Ia meraja lelah bersama seorang murid perempuannya. Kata orang, biarpun kini Lem Ai Lomo hanya berkaki satu, namun ia jauh lebih liai daripada dahulu. Berkaki satu Bun Sem saling pandang dengan istrinya. Teringat mereka akan isi surat dari Pangeran Kian Tiong dan Putri Lui Le yang menceritakan bahwa putri mereka diculik oleh seorang kakek berkaki satu yang juga membunuh mereka. Si O yang lalu menceritakan penuturan pun hui tentang murid Lem Ai Lomo yang liai, kemudian ia juga menceritakan penuturan pun hui bahwa Tek Hang kakaknya telah pula menyusul ke Sam Leong Tu dan kemudian pergi untuk pulang ke Tit Lai minta bala bantuan. Mendengar semua ini, Bun Sem dan Sian Hwa menjadi lega karena sedikitnya mereka sudah mendengar bahwa putra mereka pun selamat. Dan bagaimana tentang urusan O Bin Cu ini? Mengapa kau hendak merampoknya dan hendak menghalangi pernikahannya? Tanya Bun Sem. Si O yang tertawa. Ayah tentu sudah melihat tulisan di tembok dalam rumah O Bin Cu itu. Itulah tulisan Lim Su Heng, Ayah, Hektometer. Coba ceritakan yang jelas. Aku dan Lim Su Heng dalam perjalanan hendak ke Tit Lai, dan di luar kota Kim Kebun ini, kami melihat seorang pemuda petani hendak membunuh diri dengan jalan menggantung diri di pohon pinggir hutan itu. Kami menolongnya dan setelah bertanya, dia menceritakan bahwa kekasihnya, yaitu Si O yang dirampas oleh O Bin Cu si bandut tua, bukan dirampas, melainkan dilamar dengan baik-baik, membela Bun Sem. Tentu saja begitu menurut ceritanya sendiri, Ayah. Mana seorang maling mau mengakui perbuatannya yang busuk tidak demikian, Si O yang. Aku sudah menyelidiki kedusun Kansi dan mendengar percakapan antara Siu Heng dan orang tuanya. Pernikahan itu adalah atas persetujuan orang tuanya dan kuanggap sudah sepatutnya kita tidak mencampuri urusan orang lain dalam hal pernikahannya, Ayah baru mendengar sedikit tidak tahu banyak, membantah Si O yang memang Kero Bin Cu bekerja amat licin dan busuk. Ayah tidak tahu rupanya. Orang tua Siu Heng bukanlah orang tua sebenarnya, melainkan orang tua pungut yang memelihara Siu Heng semenjak kecil karena orang tua Siu Heng tewas dalam bencana kelaparan. Mereka itu menjual Siu Heng untuk sebidang tanah dan sedikit uang, dan sebetulnya semenjak kecil Siu Heng telah ditunangkan dengan petani itu. Apalah yang dilakukan oleh O Wa Bin Cu? Untuk memutuskan pertunangan itu, ia telah merampas sawah pemuda itu yang tak berdaya, kemudian mengusir pemuda itu dari kampungnya. Siapa berani melawannya? Selain kaya raya, juga ia berkepandaian tinggi. Dalam pandangan umum, memang agaknya O Bin Cu melamar secara baik-baik, namun yang menjadi persoalannya, pernikahan paksa itu sama dengan pernikahan seekor domba untuk disembelih. Karena itulah maka aku turun tangan, ayah. Aku bersama Lim Su Heng pergi ke rumah O Bin Cu, aku yang menotok mereka dan Lim Su Heng yang menuliskan ancaman di tembok. Malam ini aku hendak menakut-nakutinya dan hendak merampas uang agar dapatku berikan kepada Siu Heng dan tunangan ayah, handak. Ku suruh pergi jauh-jauh membawa uang itu. Sayang datang ayah yang membantu O Bin Cu, mendengar ini, Bun Sen dan Sian Hwa mengerutkan keningnya. Hektometer, kalau begitu, marilah sekarang juga kita pergi kepada O Bin Cu, minta supaya ia berlaku bijaksana dan membatalkan pernikahannya itu, kata Bun Sen. Siu Heng menjadi girang dan mereka bertiga lalu malam-malam pergi ke rumah O Bin Cu. Waktu itu, Fajar mulai menyingsing akan tetapi keadaan masih amat gelap. Ketika mereka bertiga berlari cepat menuju ke rumah hartawan itu, tiba-tiba dari depan berkelebat bayangan yang gesit sekali, yang berlari cepat bagaikan terbang. Bun Sen curiga dan membentak, siapa itu akan tetapi bayangan itu tidak menjawab, melainkan mengelap ke kiri dan melanjutkan larinya, Bun Sen dan Sian Hwa tidak mau mengejarnya, hanya Siaoyang yang berdarah panas, dan samping mengulurkan tangan hendak menangkap lengan pelari itu. Namun alangkah kagetnya ketika orang itu sekali menyempok telah dapat menangkisnya dan Siaoyang merasa betapa sampokan itu kuat bukan main. Kurark ajar, berhenti bentak Siaoyang namun orang itu tidak melayaninya dan terus lari. Siaoyang hendak mengejar akan tetapi ayahnya melarangnya. Tak perlu mencari perkara, Siaoyang. Kita tidak kenal dia dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Jangan-jangan kita mengganggu orang baik-baik, dengan gemas dan kecewa Siaoyang membatalkan niatnya mengejar dan mengikuti kedua orang tuanya ke rumah Ong Bin Chu. Akan tetapi, dari jauh saja sudah terlihat bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat di rumah itu. Terdengar orang sibuk ke sana kemari, teriakan-teriakan orang seperti mencari seorang maling, dan terdengar pula suara orang menangis. Ah, apakah yang terjadi kata Bun Sam yang mempercepat larinya, diikuti oleh Sian Hwa dan Siaoyang? Benar saja, kejadian hebat sekali menimpa rumah Ong Bin Chu, dan terjadi baru saja. Ketika Bun Sam dan anak istrinya masuk, di ruang tamu menggeletak para tamu dalam keadaan mengerikan. Ada yang lengannya putus, ada yang kepalanya pecah dan darah mengalir di mana-mana. Di antara para tamu, kelihatan Siaoyang menglicit menggeletak dengan leher putus. Bun Sam lari masuk dan di tengah ruangan menggeletak tubuh Ong Bin Chu, juga dengan leher putus. Kemudian atas penuturan orang-orang yang masih hidup, Bun Sam memandang ke arah dinding di mana terdapat tulisan darah, Ong Bin Chu dan Siaoyang mengpengkhianat dan perampok, karenanya harus mampus. Tulisan itu halus seperti tulisan wanita, dan Bun Sam sedang bingung memikirkan hal ini, ketika muncul Jeng Jiyomo Tio Kim dengan tubuh gemetar. Aduh, Tai Hiap, celaka besar. Kalau Tai Hiap berada di sini tak mungkin terjadi hal sehebat ini, kemudian ia melihat Siaoyang, wajahnya berubah dan ia berseru, ah, kiranya Nona sudah berada di sini pula Siaoyang mengenal Tio Kim, maka tanyanya, siapakah yang melakukan amukan ini? Hayo ceritakan. Dengan wajah masih pucat, Tio Kim lalu bercerita. Ketika Ong Bin Chu dan para tamu sedang makan minum dan bersendagurau, tiba-tiba terdengar bentakan, Ong Bin Chu manusia keparat, nonamu datang untuk mengambil nyawamu dan entah dari mana datangnya, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang Nona cantik berbaju merah telah berdiri di ruang itu dengan pedang di tangan. Ong Bin Chu dan Siaoyang yang mengenal Nona itu, menjadi pucat. Nona Siang Chu teriak mereka perlahan. Ha, Siaoyang meng, jahanam besar. Kau pun berada di sini? Kebetulan sekali setelah berkata demikian, Nona yang bukan lain dari Ong Siang Chu murid Lam Hai Lomo, menyerang dengan pedangnya. Siaoyang meng licit mengelak dan serentak Ong Bin Chu dan kawan-kawannya lalu maju menyerbu. Mereka mengira bahwa Nona inilah yang telah meninggalkan surat ancaman di tembok. Akan tetapi orang-orang itu mana mampu menandingi Siaoyang Chu. Dengan cepat sekali pedangnya mengamuk dengan ilmu pedangnya yang ganas dan liar sehingga tak lama pula terdengar pekek-pekek kesakitan dan robohnya orang-orang yang terluka hebat. Siaoyang mau mempertahankan diri sedapat mungkin, namun pedang yang berkilauan itu terus mengejarnya sampai pada suatu saat lehernya terbabat putus oleh pedang di tangan Siaoyang Chu. Melihat hal ini, Ong Bin Chu menjadi ketakutan dan berlari masuk. Akan tetapi, Siaoyang Chu meninggalkan pengeroyoknya dan mengejar ke dalam, dan di ruang tengah ia berhasil memenggal leher Ong Bin Chu pula. Dengan hati puas karena telah berhasil membunuh orang-orang yang telah mengkhianati suhunya, Siaoyang Chu lalu. Menuliskan kata-kata itu di atas tembok, mempergunakan darah musuhnya sebagai tinta. Demikianlah, Nona Song dan Tai Hiap berdua, yang melakukan pengamukan adalah Nona Siaoyang Chu murid Lam Hai Lomo sebagai pembalasan atas sakit hati Lam Hai Lomo terhadap dua orang itu, sakit hati yang mana. Bagaimana kau bisa tahu persoalan mereka? Tanya Bun Siam yang cerdik. Tio Kim terkejut dan merasa telah kelepasan omong. Akan tetapi dasar ia cerdik, maka ia berkata tanpa ragu-ragu, dahulu kedua orang ini telah menjadi pelayan di pulau Siam Lyong Chu. Pada suatu hari mereka minggat sambil membawa harta benda yang besar dari pulau itu. Hal ini Siam Teh ketahui karena pernah Lam Hai Lomo mampir di rumah Siam Wong Ya dan menuturkan hal tersebut. Kau tahu di mana adanya Lam Hai Lomo Jahanam tua itu? Tanya pula Bun Siam. Siam Teh mana tahu? Akan tetapi kalau Siam Wee, kalian bertiga, mau mengunjungi tempat baru Siam Wong Ya di kota Ningpo, tentu Siam Wong Ya akan dapat memberi keterangan lebih jelas pula. Siam Wee dapat datang sebagai tamu karena kebetulan sekali Siam Wong Ya sedang mempersiapkan pesta pernikahannya. Siam Teh berlancang mewakili Siam Wong Ya untuk mengundang Siam Wee menghadiri pesta itu, kata si tangan seribu dengan cerdik. Tidak saja ia mempergunakan nama Lam Hai Lomo untuk menarik perhatian, juga dengan ucapan ini ia memancing mereka agar datang di dekat pusat perkumpulan Siam Hiapai agar tiga orang berbahaya ini dapat ditewaskan. Sudah tentu Bun Siam tak dapat percaya omongan Tio Kim bahwa murid Pat Jiu Giamung itu mempunyai rasa persahabaran dengan dia, karena bukankah Pat Jiu Giam? Ong dahulu tewas di dalam tangannya. Akan tetapi pendekar besar ini tidak merasa takut, karena memang dia ingin sekali mencari Lam Hai Lomo dan Tung Hai Siam Jin untuk membuat perhitungan. Orang semacam Lam Hai Lomo memang amat berbahaya kalau masih hidup di dunia ini, sedangkan terhadap Tung Hai Siam Jin ia hendak membalas penghinaan yang dilakukan terhadap putrinya. Setelah beristirahat karena semalam tidak tidur, pada siang harinya Bun Siam, Sian Hwa dan Siaw yang dihantar oleh Tio Kim berangkat menuju ke Ningpo, setelah menjemput Pun Hui yang masih menanti di dalam kuil di hutan itu. Perjalanan dilakukan dengan cepat. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa diam-diam Tio Kim telah menyuruh seorang kaki tangannya untuk berangkat lebih dulu tanpa penundaan dan berganti-ganti kuda, untuk menuju ke Ningpo memberitahukan tentang kedatangan rombongan Tiantekiamong ini. Memang betul seperti pernah dikatakan oleh Lam Hai Lomo kepada kawan-kawannya dalam pembukaan perkumpulan Siam Hia Chi Pai di atas pulau Siam Leong Tu, bahwa Chiang Pak Sui atau yang biasa disebut Pangeran Chiang, telah mendapatkan peti rahasia berisi harta benda peninggalan Kaisar Jengis Khan. Peti ini adalah hasil rampasan dari dunia barat ketika Kaisar Jengis Khan menyerang ke barat dan isinya adalah benda-benda terbuat daripada emas permata yang tak termilai harganya. Sudah lama murid dari Pet Jiugiamong ini memang mengandung cita-cita untuk menggulingkan kedudukan Kaisar dan hendak mengangkat diri sendiri menjadi Kaisar, ia merasa telah cukup kuat, karena selain ia sendiri memiliki ilmu silat yang amat tinggi, juga ia mendapat bantuan orang-orang pandai, ditambah pula dengan penemuan harta benda itu. Untuk memperkuat cita-citanya, ia selain mengadakan hubungan dengan panglima-panglima perang, kepala-kepala pasukan yang disogoknya dan dijadikan kaki tangannya, juga ia bersekongkol dengan supeknya Lem Hai Lomo di Pulau Sam Leong Tu. Untuk maksud ini ia mempergunakan Pulau Sam Leong Tu sebagai markas besar perkumpulan Sam Hiat Cipai yang dibentuk oleh supeknya. Dan agar memudahkan hubungan pangeran ini lalu membeli rumah di kota Ning Po di pantai utara sehingga mudah baginya untuk mengadakan kontak dengan Pulau Sam Leong Tu. Agar orang tidak menaruh curiga kepadanya, maka semua pergerakannya ini diselimuti oleh kesukaannya mengumpulkan kuda-kuda yang bagus sehingga kelihatannya ia pergi ke tempai itu hanya untuk mencari kuda dan sekalian berpelesir. Akan tetapi rencana besarnya itu tertunda bahkan ia tidak dapat datang menghadiri pembukaan perkumpulan Sam Hiat Cipai sebagaimana telah dituturkan di bagian depan karena dalam perjalanannya menuju ke Ning Po itu, ia bertemu dengan seorang gadis yang luar biasa, ia demikian tertarik oleh gadis itu sehingga tiada hentinya ia berusaha untuk menarik gadis ini sebagai istrinya. Baru pertama kali ini di dalam hidupnya, pangeran berusia 40 tahun yang terkenal metuk keranjang dan mempunyai banyak sekali selir-selir ini, benar-benar jatuh cinta pada seorang gadis. Akhirnya jerih payahnya berhasil dan ia dapat menarik gadis itu menjadi istrinya dan pernikahannya akan dilangsungkan tak lama lagi. Kota Ning Po menjadi gempar karena pesta pernikahan yang akan diadakan oleh pangeran. Ini merupakan pesta yang luar biasa besarnya, melebih ramainya pesta menyambut datangnya tahun baru. Ciong Pak Sui tidak sayang membuang uang untuk pesta pernikahannya ini, sebagai tanda daripada kegirangan hatinya mendapatkan seorang istri yang sudah lama diidam-idamkannya. Tidak saja di ruang depan gedungnya yang amat luas, juga halaman depan yang lebar sekali itu dipasangi tetarut dan dihias mentereng sekali. Ratusan orang tamu dari jauh diundang, bahkan siapa saja yang berada di kota Ning Po boleh menghadiri pesta ini tanpa undangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penduduk berjejal-jejal mendatangi Ning Po dan dusun-dusun di kitarnya, hanya untuk menonton dan mendengarkan tetabuhan dan macam-macam permainan yang diadakan untuk meramaikan pesta. Tiga hari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, siang malam telah diadakan pesta dan berbagai pertunjukan. Pangeran Ciong tidak mau menyianyikan waktu baik ini. Di samping mengundang sahabat-sahabat jauh untuk menghadiri pernikahannya, juga ia ingin mengumpulkan banyak orang gagah untuk diajak bersekutu dalam melaksanakan cita-citanya. Ia tahu bahwa orang-orang gagah sedunia tidak suka dengan pemerintahan Goan Tiaw yang dianggapnya pemerintah asing, dan kalau ia mengajak mereka untuk menumbangkan pemerintahan ini tanpa menyatakan akan kehendaknya menjadi kaisar, tentu ia akan mendapatkan banyak pembantu. Soal pengangkatan diri sendiri menjadi kaisar adalah soal mudah setelah pemerintah dapat ditumbangkan. Akan tetapi, kebahagiaan yang besar dalam hati Ciong Pak Sui itu tiba-tiba terganggu oleh datangnya pesuruh dari Tio Kim. Orang kepercayaannya ini sengaja diutus mewakilinya menghadiri pernikahan O Min Chu sekalian untuk mengundang kepada beberapa orang gagah di daerah itu. Sekarang, Tio Kim belum pulang dan tahu-tahu seorang suruhannya datang membawa warta yang menggirangkan namun berbareng amat mengagetkan Tian Te Tiamong dengan istri dan puterinya akan datang. Kedatangan mereka bukan hanya untuk menghadiri pesa, akan tetapi terutama sekali untuk mencari Leng Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin. Dalam kegugupannya, pangeran Ciong cepat mendatangkan tokoh-tokoh besar dari pulau Sam Leng Tu dan mengajak mereka berunding bagaimana baiknya untuk menghadapi orang-orang gagah itu. Istri dan puterinya itu tak perlu dikhawatirkan, kata Tung Hai Sian Jin. Yang penting bagi kita adalah Tian Te Tiamong sendiri. Ilmu pedangnya bukan main lihainya, betapapun juga, kalau mereka itu maju bersama dengan ilmu pedang T.E. Coan Lio Kiam Sud Sukar juga bagi kita akan dapat mengalahkannya, kata Leng Hai Lomo sambil mengerutkan keningnya. Kemudian, kakek yang lihai dan juga amat cerdik dan curang ini lalu berseri wajahnya yang buruk dan ia berkata, Aku mendapat akal. Harus dilakukan siasat begini. Ia lalu bicara kasak kusuk mementangkan siasatnya untuk memancing Song Bun Sen. Semua orang menyatakan setuju dan mengangguk-angguk. Kemudian tokoh-tokoh besar itu kembali ke Pulau Sam Liong Chu dan pada pernikahan pangeran itu mereka tidak muncul. Pada pagi hari sebelum pesta itu dilangsungkan, datanglah rombongan Tian Te Tiamong. Ciong Pak Sui sendiri menyambut kedatangan mereka dengan wajah berseri. Tentu saja ia berpura-pura tidak mengenal Song Bun Sen dan istrinya, melainkan langsung menyambut Song Xiao Yang. Aduh angin manakah yang meniupmu ke sini, Nona Song. Pesta pernikahanku menjadi lebih meriah dan berbahagia dengan kehadiranmu di sini. Ia menengok kepada Pun Hui yang berdiri dengan tenang, lalu menjura dan berkata kepada pemuda itu, Selamat datang, Lim Tai Hiap. Aku akan girang sekali kalau dapat melayanimu bermain catur lagi banyak lain hal yang lebih penting daripada bermain catur, pangeran Ciong, jawab Pun Hui tenang. Jawaban pemuda ini sebenarnya hendak menyatakan bahwa tidak pantas bermain catur di waktu tuan rumah merayakan hari pernikahannya, akan tetapi oleh Ciong Pak Sui diterima keliru. Disangka oleh pangeran ini bahwa Pun Hui menyindirkan bahwa di sana ada hal-hal lebih penting lagi, seperti misalnya mencari Leng Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin. Sampai saat itu, pangeran Gong masih menganggap bahwa ilmu silat dari pemuda sastrawan ini tentu jauh lebih tinggi diri kepandaya Nona Siao Yang yang sudah begitu lihai. Sambil memandang kepada Bun Sam dan Sian Hwa, Ciong Pak Sui pura-pura bertanya, dan ini siapakah dua orang sahabat yang gagah perkasa yang datang bersamamu, Nona Song dengan suara bangga, Siao Yang memperkenalkan kedua orang tuanya. Mereka inilah Hayah Bundaku, pangeran Ciong, harap diperkenalkan Ciong Pak Sui mengangkat kedua tangan dan menepuk kepalanya. Ah, sungguh kurang hormat. Gunung Tai San menjulang tinggi di depan mata, masih tidak mengenalnya. Tian Te Kiamong dan istrinya yang tersohor di seluruh kolong langit. Maaf, maaf, Tai Hiap berdua, kemudian ia pura-pura marah kepada Tio Kim yang berdiri di pinggir. Tio Kim, bagaimanakah kau ini? Datang tamu agung tidak lekas-lekas memberitahukan dengan sikap amat menghormat ia kembali memandang kepada Bun Sen dan Sian Hwa, lalu berkata dengan senyum membayang di belakang kumisnya yang gagah. Selamat datang Tian Te Kiamong, selamat datang di rumahku yang buruk. Sudah lama Siao Tem mengenal nama Tai Hiap, pendekar terbesar yang telah menjatuhkan banyak sekali jago-jago silat, di antaranya suhuku sendiri sudah roboh di tanganmu. Kemudian, melihat pandang macu Bun Sen menajam, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan kepada Sian Hwa dan menjura. Dan inikah pendekar wanita yang sesungguhnya masih suhuku sendiri? Selamat datang, selamat datang, mari silahkan duduk di kursi kehormatan, ia mempersilahkan mereka duduk di tengah-tengah ruangan, di tempat yang agak tinggi. Memang ia sengaja menyediakan tempat untuk mereka ini, namun sengaja pula ia membawa Pun Hui dan Bun Sen di tengah-tengah ruang bagian tamu laki-laki sedangkan Siao Yang dan ibunya duduk di tengah-tengah ruangan bagian tamu wanita. Semua orang memandang kepada rombongan ini dengan penuh perhatian karena kawan-kawan Cheong Pak Sui yang hadir di situ telah mendapat bisikan terlebih dahulu dan cuan rumah bahwa musuh besar akan datang di tempat itu. Sian Hwa yang memang berhati lemah lembut, merasa terharu menyaksikan keramah tamahan Cheong Pak Sui dan diam-diam ia memuji cuan rumah ini yang memang benar masih terhitung sutenya sendiri karena pangeran ini adalah murid Pat Jiu Giamong. Bagi nyonya ini yang sudah biasa bergaul dengan golongan bangsawan, tidak kikuk-kikuk lagi. Dan merasa senang. Sebaliknya, Bun Sen merasa tidak enak hati. Bukankah baru saja cuan rumah memperkenalkan dia sebagai pembunuh gurnya? Dan cuan rumah agaknya sama sekali tidak menaruh sakit hati, bahkan demikian ramahnya. Cheong Pak Sui sengaja menyuruh selir-selirnya untuk melayani Sian Hwa dan Xiao Yang, adapun dia sendiri melayani Bun Sen dan Pun Hui. Pernikahan dilangsungkan beberapa jam lagi, karena waktunya belum tiba. Maaf, pangeran Gong. Sesungguhnya biarpun kami amat berterima kasih atas undanganmu yang disampaikan oleh saudara Tio Kim, akan tetapi kami sebenarnya mempunyai lain urusan yang lebih penting. Kedatangan kami ini hendak minta pertolonganmu, yakni menunjukkan kepada kami di mana adanya Lem Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Menurut keterangan Tio Kim, kau tahu tempat tinggal mereka, Cheong Pak Sui pura-pura kaget. Ah, lancang benar Tio Kim. Bagaimana aku tahu tempat tinggal mereka? Memang benar, Lem Hai Lomo adalah supeku dan tak salah kalau ku katakan bahwa mungkin ia berada di pulau Sam Liong Tu, akan tetapi bagaimana aku bisa tahu tempat tinggal Tung Hai Sian Jin. Tidak apa, Pangeran Cheong. Kalau kau mengetahui tempat tinggal Lem Hai Lomo, bagiku sudah cukup. Benarkah dia berada di pulau Sam Liong Tu? Tanyanya ragu-ragu karena dari si Yaw yang ia mendapat keterangan bahwa pulau itu sudah kosong. Mungkin sekali, Tai Hiap. Siapa mengetahui tempat tinggal Li yang tetap dan supek yang suka berkelana? Akan tetapi, dia tentu datang di kota ini, karena sudah kuundang. Oh iya, mengapa sampai sekarang ia belum juga datang? Eh, Tio Kim ia memanggil pembantunya ini. Tanyakan kepada penjaga di luar kalau-kalau ia telah melihat supek datang, Tio Kim menjawab lalu keluar. Tak lama lagi ia datang bersama seorang pelayan yang bertugas menjaga pintu depan. Pelayan itu dengan takut-takut memberi hormat dan berkata, Siya Wong, ya, mohon beribu maaf. Memang ada datang seorang pesuruh dari Lem Hai Lomo Chiampuan menyerahkan sebuah surat untuk Siya Wong, ya, bodoh, mengapa sejak tadi tidak kepada ku Chiang Pak Sui membentak? Kau berikan. Hamba melihat Siya Wong ya asyik bercakap-cakap dengan tamu agung, maka hamba tidak herani mengganggu, lekas kesinikan suratnya setelah memberikan surat itu, pelayan dan Tio Kim lalu pergi, sesuai dengan rencana mereka. Pangeran itu membuka surat dan membaca beberapa baris tulisan yang seperti cakar ayam, dan wajahnya berubah. Bagaimana, Pangeran Cheong? Apakah ia akan datang? Tanya Bun Sem tak sabar melihat perubahan muka itu. Cheong Pak Sui menggeleng-gelengkan kepala. Ah, celaka. Mari, bacalah sendiri suratnya. Tai Hiap ia memberikan surat itu kepada Bun Sem yang segera membacanya. Lam Hai Lo Emo melihat Tianti Etiamong, menantang dia datang ke Pulau Sem Leong. Tuh. Kalau dia bukan seorang pengecut, dia akan datang sendiri tidak berkawan. A-M-H-I-L-O-Emo. Merah wajah Bun Sem dan mengeluarkan sinar marah. Sepasang. Matanya. Iblis tua, kau kira aku takut padamu katanya perlahan. Tai Hiap, untuk apa melayani kehendak supek yang sudah tua dan suka berlaku seperti anak kecil? Harap kau bersabar dan jangan menurutkan nafsu hati, Pangeran Cheong pura-pura menghibur dan mencegah kemarahan Bun Sem. Aku harus pergi ke sana sekarang juga. Perkenankan aku bicara sebentar dengan anak istriku. Cheong Pak Sui lalu mengiringkan Bun Sem menuju ke dalam dan Sian Hwa dipanggil bersama Siaoyang. Pun Hui dari tempat duduknya memandang dengan penuh perhatian dan gelisah, tidak tahu apa yang telah terjadi. Bun Sem memberikan surat kepada Sian Hwa dan Siaoyang. Ayah, mari kita menyerbunya ke sana seru Siaoyang dengan marah sekali. Tidak, Siaoyang aku harus pergi sendiri, tidak sedih aku disangka pengecut akan tetapi, orang tua itu penuh akal busuk. Bagaimana kalau dia menjebakmu kata Sian Hwa dengan hati-hati? Bun Sem tersenyum. Percayakah kau bahwa iblis tua itu akan mampu menjebak aku? Tenanglah dan kau bersama Siaoyang dan Pun Hui duduklah saja di sini menghormati pernikahan Pangeran Cheong. Aku takkan pergi lama asal saja aku bisa mendapatkan perahu yang baik. Jangan khawatir, Tai Hiap. Tentang perahu biar Tio Kim yang menyediakan. Sebetulnya kalau bisa, aku sendiri mengharap agar jangan Tai Hiap melakukan keributan di sana, akan tetapi aku sebagai orang luar tentu saja tidak berhak mencampuri urusan ini. Percayalah, istri dan puterimu serta muridmu akan aman di sini dan akan dilayani baik-baik sebagaimana mestinya. Cheong Pak Sui lalu memanggil Tio Kim dan kepada orang kepercayaannya ini ia berpesan agar menyediakan segala keperluan Tian Te Tiamong untuk menyeberang ke pulau Sam Leong Cheo. Setelah berpamitan kepada anak istrinya, Bun Sam lalu keluar di antar oleh Tio Kim. Sian Hwa memandang dengan penuh kecemasan, sedangkan Xiao Yang memandang dengan penuh kekecewaan karena tidak boleh ikut. Ketika mereka kembali ke tempat duduk mereka, telah terjadi hal yang cukup menarik. Pun Hui yang kini duduk seorang diri di antara semua tamu laki-laki, tiba-tiba melihat seorang gadis baju merah memasuki ruang tamu dan langsung duduk di antara para tamu wanita. Berubah wajah Pun Hui melihat gadis ini, karena dia mengenal gadis itu bukan lain adalah Hong Xiang Chu, murid Lam Hai Lomo. Akan tetapi di dalam tempat itu, ia harus berbuat apakah? Ia ingin memberi ingat kepada Xiao Yang, akan tetapi tidak pantas sekali kalau ia seorang tamu laki-laki pergi menjumpai seorang tamu wanita di kelompok wanita itu. Maka ia hanya duduk dengan hati berdebar dan ia memperhatikan Xiang Chu yang duduk hampir tidak kelihatan di antara tamu-tamu wanita. Mari kita ikuti perjalanan Song Bun Sam, pendekar perkasa yang gagah berani itu. Benar saja, Tio Kim dapat mempersiapkan sebuah perahu yang amat baik, yang telah ada di pinggir laut. Bun Sam melalu mendayung perahunya, ia telah tahu dari Xiao Yang arah dari pulau-pulau Chousan itu dan tahu di mana adanya pulau Sam Leong Tu. Cuaca bersih sekali dan ombak tidak ada. Laut tenang seperti air telaga. Bun Sam mendayung perahunya cepat-cepat dan tidak menghiraukan cahaya matahari yang mulai naik tinggi. Hatinya penuh geirah, ingin sekali ia lekas-lekas bertemu muka dengan musuh besarnya. Selain hendak membinasakan manusia berbahaya itu, juga ia hendak memaksanya mengaku tentang pembunuhan yang dilakukan oleh kakek itu kepada pangeran Kian Tiong dan Putri Lui Le'e, menculik putri mereka. Apakah putri itu yang kini menjadi muridnya seperti yang diceriakan oleh Pun Hui? Dengan pukulan dayung yang luar biasa kuatnya, sebentar saja Bun Sam telah melewati barisan batu karang yang amat berbahaya. Bun Sam, halangan ini dianggapnya remeh belaka. Setiap kali perahunya hendak membentur bukit karang, dengan dayungnya ia dapat menolak karang itu dan membuat perahunya meluncur terus, berlenggak-lenggok melalui batu-batu karang yang berbahaya itu. Kemudian serombongan ikan hil menyerangnya. Namun dengan tenang sekali Bun Sam mencabut pedang dan sekali tubuhnya menyambar, empat ekor ikan hil putus kepalanya dan tubuh mereka mengembang di permukaan laut menjadi keroyokan kawan-kawannya. Bun Sam mendayung terus, kini terlihat olehnya deretan pulau-pulau kecil. Dengan hati mantap ia mendayung perahunya ke kanan, menurut petunjuk dan siau yang karena putrinya itu sudah berpengalaman di atas laut kepulauan ini. Pulau ketujuh di sebelah kiri pulau kura-kura, pikir Bun Sam. Setelah melihat adanya sebuah pulau berbentuk kura-kura, ia lalu memblok ke kiri, menuju pulau ketujuh di sebelah kiri pulau itu. Setelah perahunya tiba di dekat pulau Sam Leong Tu, tiba-tiba Bun Sam melihat dua benda mengambang di permukaan laut. Tertimpa sinar matahari, dua benda itu terlihat seperti dua ekor ikan kehitaman dan ketika ia mendayung perahunya mendekat, ternyata bahwa dua benda itu adalah dua mayat manusia. Ia terkejut sekali dan cepat mendekatkan perahunya. Setelah perahunya menyentuh dua mayat itu, hampir baja Bun Sam menjerit. Mayat-mayat itu bukan lain adalah jenazah-jenazah dan mobin sin kun dan yap yang giyok. Sutai. Tian giyok. Bagaimana kalian sampai menjadi seperti ini dengan air matah bercucuran bun? Sam mengangkat dua jenazah yang sudah hampir rusak semua pakaiannya itu ke dalam perahunya secepat mungkin ke pulau itu. Setelah menyeret perahunya ke atas pulau, Bun Sam lalu membondong dua jenazah itu ke tengah pulau, tanpa memperdulikan sekelilingnya, ia tidak takut akan serangan gelap, karena seluruh perhatiannya dicurahkan kepada dua jenazah itu. Setelah mencari tempat yang baik, ia lalu menggali tanah untuk mengubur jenazah-jenazah itu. Bun Sam bekerja keras, tidak memperdulikan banyak pasang metu yang mengintainya dan balik-balik batu karang dan pohon. Bukan dia tidak tahu bahwa ada orang lain yang mengintai, namun ia hendak menyelesaikan pekerjaan ini lebih dahulu. Dadanya terasa panas membakar, karena ia dapat menduga siapakah yang telah membunuh dua orang yang ia sayang ini. Lam Hai Lomo, tunggulah saja kau, berkali-kali bibir nja bergerak-gerak mengancam. Bun Sam merasa heran ketika hendak mengubur kedua jenazah itu, ia melihat tanda tapak tiga jari merah di atas jidat mereka. Tanda apakah itu? Namun dengan hati ngeri ia dapat mengerti bahwa tanda itu ditimbulkan oleh pukulan tiga jari tangan yang mempergunakan tenaga luakang mujijat dan warna merah itu akibat dari semacam racun jahat yang dipergunakan pada jari-jari yang memukulnya. Jahanam benar, siapa lagi kalau bukan Lam Hai Lomo yang dapat mempergunakan ilmu sejahat ini katanya di dalam hati, kemudian dengan penuh hormat ia mengubur dua jenazah itu ke dalam dua lubang yang dibuatnya. Baru saja ia selesai menimbuni lobang-lobang itu dengan tanah, terdengar suara ketawa seperti ringkik kuda, akan tetapi Bun Sam tetap tidak gentar dan melanjutkan. Menimbuni tanah kuburan itu dengan tenang. Tiba-tiba berlompatan beberapa orang dari balik batu karang dan pohon-pohon, dan mereka ini dengan sikap mengancam lalu mengurung Bun Sam yang masih berlutut di depan kuburan Mo Bin Sien Kun sebagai penghormatan terakhir. Ha, 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 seng Bun Sen. Jangan menghentikan pekerjaanmu, kau masih harus menggali dua lubang lagi. Ha, ha, hai, hai, hai terdengar seorang di antara mereka ketawa besar. Ia ini adalah Lam Hai Lomo si kakek Buntung yang pada saat itu wajahnya lebih menyeramkan lagi daripada biasanya sehingga kawan-kawannya sendiri menjadi ngeri melihatnya. Dengan tenang dan perlahan song Bun Sen bangkit dan berlutut. Sepasang matanya melirik ke kanan-kiri seperti seekor harimau terkurung. Sepasang mati yang tajam ini sekarang seakan-akan mengeluarkan cahaya berani sehingga setiap orang yang dipandangnya menjadi bergidi. Bun Sen memutar tubuhnya lambat-lambat dari kiri ke kanan sambil menatap wajah orang-orang yang mengurungnya seorang demi seorang. Ia pertama-tama melihat wajah Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat dan wajah pendekar besar ini bersinar girang dan juga gemas. Girang karena tak disangkanya ia menemukan dua orang yang telah menghina putrinya dan gemas karena ternyata bahwa Tung Hai Sian Jin dan puteranya telah bersekutu dengan Leng Hai Lomo pula. Kemudian ia melihat seorang musuh besar lain yakni Sem Tauhut didampingi oleh seorang Hwesyo lain yang belum dikenalnya. Hwesyo itu sesungguhnya adalah Hang Tung Hut yang memegang tongkatnya yang lihai. Sem Tauhut telah pula bersiap dengan sepasang senjatanya yakni Kim Leong Pang dan Kebutan sedangkan Tung Hai Sian Jin juga sudah memegang tongkat kepala naganya Eng Kiat Biarpun. Merasa gemar melihat Tiantai Tiamong namun pemuda ini sudah mencabut pedangnya. Panggangan Matubun Sem terus memutar ke kanan dan ia melihat lima orang tua. Ia tidak tahu bahwa lima orang tua ini bukan lain adalah Sisan Ngo Sian lima orang dewa dari Tibet yang semua mengenakan jubah hijau. Paling akhir pandangan matanya bertemu dengan Lem Hai Lomo sendiri diam-diam Bun Sem bergidik. Tak disangkanya bahwa Lem Hai Lomo masih hidup dan kini melihat musuh besar yang seakan-akan bangkit kembali dan kubur itu, ia merasa ngeri juga. Wajah kakek ini sudah rusak dan sebelah kakinya buntung, namun kakek itu masih menyeringai menyeramkan dan wajahnya membayangkan kekejaman yang lebih hebat daripada dahulu. Akan tetapi yang membuat wajah Bun Sem seketika menjadi pucat sekali adalah ketika ia melihat seorang pemuda terbelenggu dan dipegang lengannya oleh kakek buntung ini, karena pemuda itu bukan lain adalah puterannya sendiri, Sung Teg Hong. Biarpun keadaannya tidak berdaya sama sekali namun pemuda ini masih kelihatan bersemangat dan tidak gentar sedikit pun juga. Teg Hong Bun Sem berseru, kemudian ia memandang kepada kakek buntung itu dengan mece bernyala. Ha, ha, he, 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 bukankah tadi ku katakan bahwa kau harus menggali dua lubang lagi? Untuk putramu dan untukmu sendiri, karena kau dan dia pasti akan mampus di sini kalau kalian tidak mau menurut kepada perintahku mendengar ucapan ini, Bun Sem yang berotak jardik maklum bahwa puterannya itu hendak dijadikan alat pemerasan oleh Leng Hai Lomo. Ia merasa heran bagaimana puterannya tiba-tiba telah terjatuh ke dalam. Tangan mereka ini, bukankah menurut Bun Hui, puterannya ini telah pergi meninggalkan pulau Samulongtu? Tentu pembaca juga merasa heran mengapa Teg Hong telah terlawan oleh Leng Hai Lomo dan untuk mengetahui akan hal ini, baiklah kita mengikuti pengalamannya. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, Teg Hong merasa hancur hatinya oleh pengakuan gadis yang amat menarik hatinya, yaitu Siang Chu, bahwa gadis itu murid terkasih Leng Hai Lomo dan bahwa guru dan murid itulah yang membakar rumah orang tuanya, ditiple. Penuh kebencian timbul dalam hati Teg Hong terhadap Leng Hai Lomo. Pembakaran rumah masih tidak amat menyakitkan hati karena seperti juga ayah bundanya pemuda ini tidak begitu terikat oleh harta dunia, dan musnahnya rumah berikut barang-barangnya tidak begitu disusahkannya. Akan tetapi perbuatan kejam dan Leng Hai Lomo yang telah membunuh para pelayannya membuatnya marah sekali. Dan terutama sekali kalau ia mengingat akan keadaan Siang Chu, nona yang dikasihnya dan yang telah terperosok ke dalam lumpur kejahatan karena suhunya yang seperti iblis itu, benar-benar membuat hati Teg Hong diliputi penuh kebencian dan dendam. Leng Hai Lomo iblis tua, untuk perbuatanmu terhadap Siang Chu, aku harus membalas dan mengadu nyawa dengan kau berkali-kali. Teg Hong berkata seorang diri dengan penuh kegemasan ketika ia telah siuman kembali dan pingsannya setelah ditinggal pergi oleh Siang Chu seperti yang telah dituturkan di bagian depan. Teg Hong sudah tahu bahwa tempat tinggal Leng Hai Lomo bersama muridnya adalah di atas pulau Sam Leong Chu dan pada waktu ia tiba di pulau itu, kakek itu sedang keluar dari kepulauan itu, demikian pula Siang Chu. Sesudah kakek itu telah membakar rumah orang tuanya, dan telah berpisah. Dari Siang Chu, kemana lagi perginya kakek itu kalau tidak kembali ke pulaunya? Perbuatan kakek itu membakar rumah orang tuanya sedikitnya menunjukkan bahwa kakek itu masih gentar menghadapi ayahnya. Kakek itu membakar rumah, membunuh pelayan-pelayan sewaktu orang tuanya tidak ada di rumah. Setelah melakukan perbuatan pengecut itu, tentu kakek itu lebih gentar lagi akan pembalasan ayahnya dan tempat sembunyi terbaik agaknya hanyalah di pulau Sam Leong Chu. Oleh karena berpikir demikian, Teg Hong lalu cepat menuju ke Sam Leong Chu. Pertama-tama, karena adiknya belum dapat ditemukan dan mungkin sekali masih berada di sekitar kepulauan Chowasan. Kedua kalinya, ia hendak mencari Lem Hai Lomo, untuk mengadu nyawa dengan kakek itu karena hatinya sakit. Bukan main kalau teringat akan keadaan Siang Chu, gadis yang amat dicintanya. Dalam kemarahannya yang sebagian besar timbul dari kepatahan hati karena sikap Siang Chu yang biarpun telah mengaku mencintanya namun tetap hendak memusuhi keluarga Song. Teg Hong menjadi nekat dan kurang hati-hati. Ia seharusnya maklum bahwa ilmu kepandayan Lem Hai Lomo terlalu kuat baginya. Namun ia tidak gentar menghadapi iblis tua itu dan tanpa berpikir panjang lagi ia lalu mendayung perahu dan menuju ke pulau Sam Leong Chu. Akan tetapi apa yang menantinya di pulau itu? Bukan lain adalah perkumpulan Sam Hiat Si Pai, lengkap dengan semua anggauta pengurusnya. Begitu ia mendaratkan perahunya di pulau itu, ia menghadapi Lem Hai Lomo yang dikawani oleh Tung Hai Sian Jin, Bong Eng Kiat, Sam Tohut, Ang Tung Hut, dan Sisan Ngau Sian. Lem Hai Lomo, iblis tua penghuni neraka Jahanam. Aku datang untuk mengambil kepalamu Teg Hong membentak tanpa memperdulikan yang lain ketika ia. Melihat seorang kakek berwajah buruk dengan kaki hanya sebelah. Lem Hai Lomo belum pernah bertemu dengan Teg Hong, maka ia lebih merasa terheran-heran daripada marah. Eh, eh, orang muda yang sombong, kau siapakah tanyanya sambil memandang dengan bibir tersenyum menyeringai dan mata membayangkan pandangan rendah? Akan tetapi Tung Hai Sian Jin sudah tertawa bergelak lalu menjawab pertanyaan Lem Hai Lomo ini, Putra Tiantek Tiamong sudah datang menyerahkan nyawa, kau masih tanya lagi dia siapa? Inilah Song Teg Hong, putra dari Song Bun Sem, Lem Hai Lomo terteguan mendengar ini. Diam-diam ia merasa kagum sekali terhadap keberanian pemuda putra musuh besarnya, Akan tetapi berbareng juga heran mengapa putra musuh benarnya begini bodoh dan sembrono, Masih begitu muda, akan tetapi berani mati mendatangi pula Sam Leong Tu. Timbul keinginan tahunya, maka sambil masih tersenyum-senyum kakek ini bertanya, Seng Teg Hong, kau datang-datang menyatakan hendak mengambil kepalaku yang tua ini dengan alasan apakah tua bangka seluman. Pertama-tama kau telah membakar rumah orang tuaku secara pengecut dan membunuh pelayan-pelayan kami. Kedua kalinya karena kau telah menyeret siang cuk ke dalam lumpur kejahatan. Dosamu kedua ini tak boleh diampuni lagi sambil berkata demikian Teg Hong mencabut pedangnya dan cepat melakukan tusukan maut. Lam Hai Lomo demikian heran sehingga ia tidak menangkis, hanya cepat mengelak. Lompatannya dengan satu kaki itu diam-diam membuat Teg Hong kagum, karena kegesitan kakek ini tidak kalah oleh orang yang berkaki dua. Nanti dulu. Kau menyebut-nyebut nama muridku, ada hubungan apakah antara kau dan dia merah wajah Teg Hong, akan tetapi memang dasar ia seorang pemuda jujur dan tabah, tanpa ragu-ragu ia menjawab, aku cinta kepadanya dan ia suka padaku, akan tetapi kau siluman tua menjadi penghalang dan perusak kebahagiaan kami. Kau telah menyeret namanya ke dalam lumpur kejahatan dan memaksa dia tanpa sebab memusuhi keluarga ku kembali Teg Hong menyerang dengan pedangnya. Anak musuh besar datang, bunuh dia habis perkara tiba-tiba Tung Hai Sian Jin berseru marah melihat pemuda yang nekat itu. Ia telah memutar senjatanya hendak menyerang Teg Hong, akan tetapi Lam Hai Lomo mencegahnya sambil berseru, jangan turun tangan, biar aku mencoba kepandainya kakek buntu ini lalu menggerakkan tongkat bambunya menangkis pedang di tangan Teg Hong. Lam Hai Lomo mempuayai maksud tertentu dalam pencegahannya kepada kawan-kawannya tadi. Ia hendak mengukur sampai di mana kelihayan ilmu pedang Teg E Chuan Liu Kiam Sud dan dari pemuda ini hendak mengukur kehebatan ilmu pedang Tiantek Yamong. Di samping itu masih mempunyai pikiran lain karena memang otak dari kakek ini amat lihai dan licin. Ada pun Teg Hong yang sudah marah dan dekat, terus mendesak kakek buntung itu dengan penuh nafsu. Ia tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri asal dapat membunuh kakek ini ia akan merasa puas. Teg Hong bukan. Tidak tahu bahwa keadaannya amat berbahaya kehadiran Tung Hai Sian Jin, Sam Tauhut dan Ang Tunghut di situ, tiga tokoh yang sudah ia rasai kelihayan mereka, berarti bahwa ia telah memasuki gua harimau dan sarang naga. Namun nafsunya untuk mengadu nyawa dengan lemah ilomo mengalahkan segala kekhawatiran dan ia menyerang tanpa gentar sedikit pun juga. Terima kasih telah menonton!